Halo semua, kembali lagi bersama Jadon Twist, dan kali ini kita akan tes fitur RTH pada drone DJI Neo. Tes RTH-nya, jadi pada saat menggunakan remote control dan pada saat menggunakan HP. Jadi apakah bisa dan apakah aman pada saat RTH-nya? Oke, akan kita tes pada kesempatan kali ini ya. Oke, jadi pertama saya akan coba dengan menggunakan remote control ya. Kita nyalakan dulu dronenya. Ya. Oke. Ya. Kemudian nyalakan remote control-nya. Kita tunggu kemudian. Sampai terkoneksi. Ya, kita rekod dulu ya. Oke. Nah, jadi kita cek di pengaturan. Di mana di pengaturannya ini, kita lihat untuk keselamatan. Pengaturan lanjutan. Nah, jadi pada saat sinyal hilang, dia akan RTH ya. Jadi sudah diatur di pengaturan RTH, bukan turun atau melayang. Oke, langsung saja. Ya. Kita langsung. Agak ke depan ya. Kita langsung. Langsung saja kita majukan ke arah sana. Ya. Kita turunkan saja ya. Kita terus. Majukan. Ini di jarak sekitar 50 meter. Oke. Ketinggian 28 meter ya. Atau kita naikkan lagi. Ya. Jadi di jarak 100 meter ya. Di jarak 100 meter, ketinggian 32 meter. Sekarang saya matikan remote control-nya ya. Kita matikan remote control-nya. Ya. Kita tunggu. Ini sudah mati. Apakah drone akan kembali? Ya. Kita coba. Kita tunggu dulu. Karena untuk pada saat menggunakan remote control, drone sudah mode GPS. Nah, itu sudah terdengar suaranya ya. Ya. Suara sudah terdengar. Dronenya sudah kembali. Oke. Jadi pasti sudah kembali ya. Untuk drone DJI Neo itu. Pada saat kita menggunakan remote control. Pada saat low battery. Ataupun pada saat lost connection. Nah, drone sudah turun ya. Jadi pastinya aman ya. Pada saat kita terbang menggunakan remote control. Jadi remote control yang digunakan adalah RC N3. Atau N3. Dimana ini yang versi kombo ya. Kalau yang versi basic tidak dapat remote control-nya. Jadi tetap saya sarankan beli yang versi kombo. Oke. Drone sudah turun. Ya. Ya, jadi sekarang sekaligus saya juga akan mengetes keakuratan RTH dari drone DJI Neo ini. Jadi seberapa akuratkah keakuratan RTH dari drone DJI Neo ini ke home point ya. Oke, langsung saja kita nyalakan. Satu, dua, tahan. Ya. Oke. Saya mundur dulu. Kita nyalakan remote control-nya. Kita tunggu sampai terkoneksi dulu ya. Kita koneksikan lagi. Oke. Ya. Jadi sudah terkoneksi. Ya. Jadi ini GPS sudah 32 ya. Jadi seberapa akuratkah drone DJI Neo ini? Kita coba. Kita langsung ngebut ke arah sana guys. Kita langsung ngebut ke arah sana. Menggunakan speed sport mode. Ketinggian juga. Coba ya. Saya terus fullkan. Jarak 100 meter. Oke. Ya. Kita terus majukan. Wow. Lumayan jauh ya jaraknya ya. Oke. Ya. Kita coba. Sampai di jarak 300 meter saja guys. Saya lupa nge-recordnya. Nah. Jadi ini sudah sampai di jarak 300 meter ya. 300 meter. Ya. Oke. Sekarang kita matikan. Remote control-nya. Ya. Drone dan remote sudah tidak terkoneksi ya. Artinya ini drone sudah tidak terkoneksi lagi ya. Remote sudah mati. Kita tunggu. Untuk DJI Neo apakah bisa kembali dan seberapa akuratkah ya. Seberapa akuratkah keakuratan ke home point DJI Neo ini. Oke. Mari kita tunggu DJI Neo. Masih belum ada tanda-tanda kembali. Belum terdengar suaranya. Jadi kalau drone-drone GPS pastinya aman ya. Pastinya aman. Oke. Dan ini sudah ada terdengar suaranya. Oke. Sudah di atas saya guys. Ground-nya sudah di atas saya. Ini remote-nya sudah mati ya. Ini saya letakkan saja. Oke. Ya. Drone sudah turun ya. Ya. Jadi pastinya aman ya kalau kita terbang menggunakan remote control. Karena sudah di mode GPS. Nah. Jadi drone sudah mulai turun. Oke. Kita tunggu. Jadi seberapa akuratkah drone DJI Neo ini pada saat ke home point. Oke. Agak melenceng sedikit jauh ya. Dari home point. Agak melenceng jauh. Ya. Ini kebetulan ada air juga. Ya. Jadi. Wow. Lumayan agak melenceng ya. Ups. Ini ada rumput. Oke. Jadi jaraknya. Ini. Lumayan agak jauh melencengnya. Padahal tadi GPS-nya. Sudah 30-an ya GPS-nya. Ya. Kita coba. Ukur. Jadi jaraknya ini. 2 meter ya. 2 meter lebih. 2 meter. 2,7 ya. Ya. Jadi 2,7 meter. Dari home point. Jadi lumayan cukup jauh. Keakuratannya ya. Ya. Tapi gak apa-apa. Jadi pastinya tetap aman ya. Nah. Jadi disini. Kita hubungkan. Ya. Menghubungkan ke DJI Neo. Hanya melalui HP-nya saja ya. Oke. Kita langsung record juga. Ya. Mengerti. Lewati saja. Lewati. Ya. Sekarang saya akan coba kontrol dengan remote control ya. Kita coba lepas landas. Oke. Sekarang kita arahkan ke arah sana. Jadi kita coba jarak dekat dulu ya. Kita coba jarak dekat dulu. Dan di HP ini tidak ada pengaturan jaraknya ya. Tidak ada pengaturan ataupun indikator jarak. Nah. Saya coba segitu aja dulu ya. Sekarang kita matikan wifi-nya. Wifi kita matikan. Bluetooth kita matikan. Ya. Dan ini sudah lost connection. Apakah yang terjadi pada drone DJI Neo-nya? Ya. Jadi. Walaupun di remote control tadi sudah lost connection. Sudah kita atur di RTH. Jadi untuk pada saat menggunakan HP saja ya. Ini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi drone hanya akan hovering saja ya. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ya. Jadi drone hanya akan hovering saja. Jadi seperti ini. Ya. Sehingga. sangat beresiko ya. Kalau misalkan kita terbangkan menggunakan HP dengan lost connection seperti ini. Nah. Sekarang kita coba hubungkan kembali. Kita nyalakan dulu ininya. Wifi dan bluetooth-nya. Oke. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah. Jadi. Sekarang baru bisa kita kontrol. Nah. Sekarang saya coba lagi lebih jauh lagi ya. Maksimal. Saya terbangkan maksimal lebih jauh lagi. Sampai mentok. Mungkin sekitar 50 meter ya. Sampai 50 meter. Kita naikkan. Ya. Sampai mentok. Oke. Terus. Kita naikkan juga. Nah. Apakah masih maju? Ya. Jadi sepertinya ini sudah mentok ya. Nah. Sekarang saya matikan lagi. Mungkin ini jaraknya sekitar 50 meter ya. Kita matikan bluetooth. Apakah drone akan kembali? Ini sudah lost connection. Ya. Jadi sama guys ya. Sama. Jadi. Pada saat kita kontrol menggunakan HP ya. Itu tidak di mode GPS ya. Maksudnya drone tidak akan kembali ke home point. Ke return to home. Ya. Jadi. Harap berhati-hati. Jadi terutama teman-teman yang membeli DJI New versi basic ini ya. Jadi kalau lost connection itu. Hati-hati. Drone bisa landing. Nah. Nanti kalau ini dibiarkan terus. Kalau lost connection dibiarkan terus. Ataupun. Apa namanya. Lama terbangnya. Kemudian lost connection. Drone akan landing ya. Jadi. Harap berhati-hati. Harap berhati-hati. Nah. Kita koneksikan lagi. Jadi drone hanya bisa. Posisi. Return to home. Ataupun kembali itu. Pada saat menggunakan remote control saja. Jadi. Kenapa saya sarankan. Untuk. Membeli DJI New ini. Versi. Yang. Kombo ya. Bukan yang basic ya. Oke. Ini sudah lagi. Nah. Di sini. Kita tidak ada. Ininya ya. Return to home-nya. Di sini hanya ada. Ya. Jadi. Hanya ada landing ya. Nah. Mendarat. Jadi return to home tidak ada. Tidak ada return to home-nya. Oke. Jadi. Satu-satunya cara. Kita harus mundurkan. Ya. Ya. Harus kita mundurkan. Nah. Ini dia tidak mau. Mundur. Sorry. Ini ya. Mundur ini. Ini mundur. Ya. Apakah drone sudah mau mundur? Sudah mau mundur pelan banget ya. Nah. Jadi. Pertama. Untuk kontrolnya. Ini sinyal hilang lagi. Ya. Sinyal hilang lagi. Jadi beresiko banget ya. Menggunakan HP. Sangat-sangat beresiko. Jadi. Memang. Digi Neo ini memang untuk traveling bagus. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat. Apa namanya. Tracking. Kemudian personal untuk vlogging sendiri. Bagus. Cuman ya itu kalau kontrolnya agak jauh. Menggunakan HP sangat beresiko guys ya. Sangat-sangat beresiko. Nah. Jadi tidak bisa RTH. Oke. Nah. Sekaligus kita rekam saja ya. Ya. Kita rekam saja. Majukan sedikit. Biar tidak backlight. Oke. Kita langsung record juga. Ya. Oke guys. Jadi seperti itulah pengetesan. Fitur return to home. Pada drone DJI Neo. Dimana. Untuk. Drone DJI Neo ini. Hanya bisa. Kembali ke home point. Ataupun return to home. Pada saat menggunakan. Remote control. DJI RC N3 ya. Tapi pada saat menggunakan HP. Seperti tadi. Baik itu pun jarak pendek. Ataupun jarak jauh. Itu tidak akan bisa return to home. Jadi harap berhati-hati. Teman-teman yang ingin membeli DJI Neo. Jadi saran saya. Beli yang kombo. Jangan beli yang basic ya. Basic itu biasanya. Khusus untuk teman-teman. Yang sudah memiliki remote control. DJI N3 ataupun N2. Itu bisa beli yang basic. Tapi untuk yang. Teman-teman pemula. Dan belum memiliki. Remote control DJI RC N2 atau N3. Itu sebaiknya beli yang kombo. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel JTM Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Kita landingkan. Ya. Oke.